bismillahirrahmanirrahim kita akan mulai untuk vektor semantik slide yang pertama jadi ada 2 slide yang pertama adalah yang menghasilkan vektor yang panjang dan spars kemudian nanti ada slide yang kedua yang menghasilkan vektor yang pendek dan dense kita mulai dari pengantar tentang teks tentang kata pada khususnya ya jadi apa itu arti atau makna dari kata kata itu kita bisa lihat di kamus di kamus misalkan ini sebuah kamus atau kita bisa melihat di KBBI ini di dalam kamus kita bisa lihat lemanya ya kita bisa lihat lemanya jadi contohnya ini paper ya lemah atau kata dasarnya kemudian sensnya atau pengertian-pengertian jadi untuk sebuah kata bisa mempunyai beberapa pengertian ya ini ada contohnya 5 kemudian ada definisinya untuk kata tersebut jadi pengertian pertama jadi pengertian pertama definisinya apa untuk pengertian kedua definisinya apa ketiga definisinya apa kemudian keempat definisinya apa kemudian ini ada definisinya apa ini adalah yang tadi yang sens sens tadi ini ada 5 sens ya untuk sebuah kata ini misalkan adalah contoh yang tadi pepper kemudian ada beberapa sens ini adalah sensnya dia misalkan sebagai spice atau bumbunya kemudian pengertiannya sebagai pohon dan seterusnya seterusnya ada istilah sense tadi atau istilahnya adalah istilah lain dalam tanda petik konsepnya konsepnya yang dalam sebuah konsep itu merupakan atau mempunyai arti yang sama ya mempunyai arti yang sama meskipun katanya berbeda jadi inilah disebut dengan sebuah konsep ya sebuah konsep ya nanti kita lihat dalam sebuah konsep itu ada sinonimnya seperti misalkan antara big dengan large misalkan seperti itu ya ini ini sebuah konsep yang mempunyai sense yang sama kemudian diantara sense tersebut atau diantara konsep konsep tersebut ya ini sudah konsep konsep mempunyai keterkaitan keterkaitan ini konsep satu dengan konsep dua mempunyai keterkaitan konsep satu dengan ketiga ada yang ada keterkaitannya ada yang tidak gitu ya kita membicarakan keterkaitan antara sense jadi seperti misalkan ini antara home dengan house misalkan ini satu konsep ini keterkaitannya dengan yang lain apa disini seperti misalkan disini dengan door misalkan gitu ya ada keterkaitannya jadi keterkaitan itu satuannya disini adalah sense ini satuannya adalah sense disini ya bukan kata keterkaitan itu ada keterkaitannya sinonim yang sinonim itu sebenarnya internal di sense tadi ya contohnya ada macam-macam seperti misalkan yang kita lihat jelas misalkan adalah big dengan large atau mobile dengan car ya kemudian ada contoh-contoh yang lainnya ya sinonim tersebut ya meskipun banyak kesamaannya biasanya tidak perfect tidak perfect sinonim tidak perfect itu artinya apa tidak identik ya tidak identik tidak identik karena ada pengertian-pengertian atau perbeda-bedaan dari sisi politeness ya seperti misalkan antara aku dengan saya dengan kalau di bahasa Indonesia gua misalkan gitu meskipun itu adalah sinonim tapi sebenarnya tidak 100% identik tidak 100% identik itu artinya tidak bisa selalu menggantikan di setiap kondisi setiap kalimat ada kalimat yang cocoknya aku ada kalimat yang cocoknya saya ada kalimat yang cocoknya gua meskipun ada kalimat juga yang bisa ketiga-tiganya ya jadi salah satu prinsip di linguistik prinsip kontras yaitu setiap bentuk setiap bentuk itu ada aku sendiri saya sendiri gua mempunyai makna yang berbeda ya tidak 100% sama meskipun itu adalah sinonim jadi ada perbedaannya dari sisi politenessnya dari sisi yang lain dan lain-lain ini misalkan contohnya sinonim antara water sama H2O ini adalah sinonim tetapi tidak bisa 100% menggantikan seperti contohnya misalkan kalau di kehidupan sehari-hari misalkan kita pesan di rumah makan kita tentu pesannya water bukan H2O demikian juga misalkan antara big dengan large ya ada misalkan big brother dengan large brother itu kan juga berbeda ya pengertiannya big brother misalkan dengan large ya itu pengertiannya berbeda meskipun antara big dengan large itu sinonim kemudian hubungan yang lain adalah antonim antonim itu adalah mempunyai pengertian kebalikannya seperti misalkan antara gelap dengan terang antara panas dengan dingin dan lain-lain antonim itu bisa biner kebalikannya yang atau dia merupakan kebalikan di sisi-sisi skala ya jadi misalkan skala itu yang panjang pendek cepat lambat jadi seperti di suatu pengukuran ada pengukuran yang ini ada panjang pendek dan seterusnya atau yang ini adalah arah bolak-baliknya ya seperti misalkan antara naik ke atas atau ke bawah naik dengan jatuh atas dan bawah ya kemudian ada hubungan antara kata antara makna kata yaitu kesamaan ya kesamaan kesamaan disini ini bukan sinonim artinya tidak terlalu dekat ada kesamaan tidak terlalu dekat tapi ada kesamaan jadi seperti serupa tapi tidak sama serupa tapi tak sama dimana tak samanya itu lumayan banyak atau lumayan kelihatan jadi masih ada sharing ada sharing beberapa elemen maknanya seperti contohnya misalnya antara mobil dengan sepeda ya sama-sama kendaraan darat sama-sama mempunyai kendaraan darat mempunyai roda meskipun rodanya yang satu rodanya empat yang satu rodanya dua ya jadi ada sharing beberapa elemen maknanya yang sama kemudian contoh yang lain seperti misalkan antara sapi dengan kuda misalkan ya ya untuk kesamaan ya untuk kesamaan antar dua kata ya kita itu berbicara dasarnya adalah kesamaan dua kata ya kesamaan dua kata kesamaan maknanya kita perlu membuat daftar kita membuat perlu membuat daftar pasangan-pasangan kata ini adalah misalkan kata pertama dan kata kedua pasangan-pasangan kata dan seberapa besar kesamaan nya misalkan disini skalanya antara 0 sampai 10 antara 0 sampai 10 kita perlu membuat daftar seperti ini yang karena ini adalah bahasa manusia sehingga kita perlu yang mengisi disini kesamaan disini angka-angkanya disini adalah manusia ya ini adalah manusia ini apa yang kita sebut dengan gold standard gold standard ya yaitu standar emas atau sebagai katakanlah dalam tanda petik kunci jawaban untuk kalau kita mengevaluasi mengevaluasi eksperimen sebuah sebuah pengukuran secara otomatis ya jadi ini adalah gold standard nya contohnya misalkan disini adalah simlek 999 ini contoh yang atas ini daftar pasangan kata dan skor kesamaan maknanya yang daftar itu dinamakan simlek 999 karena ada 999 pasang kata jadi ini adalah sebuah data set yang merupakan salah satu gold standard yang bisa dipakai untuk mengevaluasi efektivitas ya efektivitas atau dalam tanda petik akurasi sebuah pengukuran otomatis ya kita cocokkan dengan ini simlek 999 contohnya kemudian yang lebih luas lagi hubungan antar kata ya dari sisi semantiknya ya dari sisi maknanya itu adalah keterkaitan keterkaitan antar kata atau disebut juga asosiasi asosiasi kata yang dimana keterkaitan ini adalah keterkaitan yang luas keterkaitan yang luas yang mungkin bisa melalui sebuah apa yang disebut dengan semantik frame atau semantik field nanti akan kita lihat semantik frame atau semantik field ini misalkan ini contohnya kalau yang tadi ya kita sudah bicarakan antara mobil dengan sepeda itu ada kesamaannya adalah istilahnya similar atau similarity ya tetapi kita lihat antara mobil dengan bensin itu kesamaannya apa mobil kita lihat misalkan bahan-bahannya pembuat terbuat dari logam kemudian banyak dari karet dan lain-lain sedangkan bensin itu adalah bentuknya cairan dan lain-lain jadi tidak ada kesamanya tapi ini secara umum adalah apa yang disebut dengan keterkaitan ya related atau relatedness meskipun tidak sama kita perlu pengertian relatedness bukan hanya similarity tapi relatedness ya tadi dikatakan bahwa kata satu dengan kata yang lain itu mempunyai keterkaitan yaitu keterkaitan itu bisa kita lihat misalnya kita menggunakan apa yang disebut dengan semantic field ya semantic field ini karena sama-sama berada pada satu domain semantic tertentu yang sama ya atau mempunyai hubungan struktur hubungan antara satu dengan yang lain contohnya seperti ini untuk semantic field hospital misalkan kita punya kata-kata misalkan ini operasi atau surgeon operasi kemudian ini ada alat untuk operasi misalkan pisau operasi ada perawat ada anestesi ada hospital itu sendiri jadi kata-kata ini ini ada keterkaitannya surgeon scalpel nurse anesthetic hospital itu ada keterkaitannya ya related relatednya related nya atau relation nya antar kata-kata tersebut yang dimana semantic fieldnya itu hospital demikian juga misalkan contoh yang lain ada waiter dengan menu dan seterusnya ini ini kalau kita lihat semantic field ada semantic fieldnya restoran dan kemudian contoh yang lain ada houses yang semantic fieldnya houses ada kata-kata door kitchen family dan bed ya kemudian kita melihat keterkaitan ya keterkaitan makna yang lain terkaitan ini adalah superordinat dan pasangannya adalah subordinat ya dimana di subordinat ini sebuah sense ya ini sebuah sense seperti tadi kita katakan sebuah sense atau pengertian atau konsep ya ya itu subordinat dari yang lain jika dia itu lebih spesifik contohnya misalkan mobil ya mobil itu adalah subordinat dari vehicle kalau kita gambarkan biasanya akan lebih apa menjadi lebih jelas kalau misalkan subordinat itu bawahnya kemudian ini superordinat ini adalah seperti misalkan car dengan vehicle ya dimana car ini lebih spesifik dibandingkan dengan vehicle kebalikannya adalah superordinat ya jadi kalau car itu adalah subordinat dari vehicle ya artinya vehicle ini adalah superordinat dari car ya kita lihat di sini ada eh superordinat dan superordinat seperti misalkan vehicle superordinat dari car fruit dengan superordinat dari mango furniture dari chair level-level tersebut tidak simetrik level itu tadi ada vehicle ada car car dan car car ini adalah di atas itu adalah superordinatnya ini adalah subordinatnya itu tidak simetrik ya dimana ehm ada yang disebut dengan basic level ada yang disebut dengan basic level contohnya misalkan ini kita lihat gambar-gambar ini kita diminta untuk sebutkan ini gambar apa ya secara umum kita katakan bahwa ini adalah anjing bahwa ini adalah cangkir bahwa ini adalah mobil ini adalah kursi ini adalah bunga seperti itu kita lihat tadi ada eh yang disebut dengan basic contohnya tadi misalkan ini apa kursi kalau kita ingin lebih detail lagi sebenarnya kursi itu adalah yang tadi gambar tadi itu adalah kursi goyang ya sebenarnya kursi goyang kalau kita lebih detail lagi kalau ingin lebih detail lagi kursi goyang dari kayu seperti misalkan gitu ada yang dari kayu kursi goyang yang dari kayu gitu jadi ada basic level ya kemudian ada basic level ada level yang lebih rendah lagi ada level yang lebih tinggi lagi contohnya misalkan gambar tersebut apa itu adalah kursi meskipun detilnya sebenarnya adalah kalau kita katakan itu kursi goyang itu lebih detail lagi dan itu lebih lebih spesifik lagi tapi kalau kita katakan secara secara umum atau biasanya orang kebanyakan katakan ini apa ini adalah kursi bukan kursi goyang atau bukan furniture jadi basic levelnya adalah kursi ya basic level itu dapat dikatakan adalah human size nya ya human size dalam tanah petik ya karena biasanya kita tahu karena kita berinteraksi dengan kursi inilah kursi karena itu tempat untuk duduk ya untuk duduk sehingga kalau misalkan ada pengertian-pengertian atau kata-kata seperti furniture ya ada kata-kata seperti furniture itu sebenarnya apa kita tidak bisa katakanlah membayangkan sebuah furniture tanpa kita berpikir tentang bahwa itu ada seperti misalkan kursi ya ada kursi ada tempat tidur ada meja yang merupakan apa basic levelnya bagi kita manusia ya jadi basic level itu adalah level yang ada aksi-aksi yang membedakan aksi-aksi atau bahwa dia untuk tempat duduk atau kursi itu dan lain-lain ya dan biasanya level itu yang dimana kita mengetahui atau mempelajari di yang di awal-awal seperti misalkan masih anak-anak ini apa kursi bukan kursi goyang bukan furniture yang biasanya juga dari sisi penamaannya yang paling pendek dan paling sering kursi itu misalkan contohnya jadi ini adalah basic level kemudian ada juga konotasi konotasi itu berkaitan dengan atau mempunyai makna afektif makna afektif seperti contohnya misalkan disini adalah misalkan ada konotasi yang positif konotasi yang negatif seperti gembira dan sedih kemudian juga untuk evaluasi jadi untuk untuk di review review seperti sentimen analisis kita opini seperti opini disini opini itu seperti misalkan hebat kemudian ada kacau seperti misalkan seperti itu ini adalah berkaitan dengan konotasi ya 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 kemudian ini adalah ringkasannya tentang beberapa slide terakhir tadi tentang ada hubungan hubungan semantik yang pertama adalah tentang konsep ya atau word sense dimana apa bahwa kata itu mempunyai hubungan yang hubungannya itu bisa many to many dan komplek ya hubungan itu many to komplek antar sense ya antar sense jadi ada sense yang ini sense dimana sense itu bisa hubungannya itu adalah many to many ya misalnya contohnya seperti ini ya hubungannya bisa many-many itu dan hubungan makna itu antara satu dengan yang lain itu ada hubungan sinonim antonim kesamaan keterkaitan superordinat subordinat konotasi ya dimana disini kalau yang secara umum ini adalah similarity dan relatedness ya ya kita lanjutkan bagaimana bagaimana kita mendefinisikan sebuah konsep ya bagaimana kita mendefinikan sebuah konsep ya ada kondisi-kondisi yang untuk mendefinisikan sebuah konsep itu adalah ini adalah yang kondisi perlu kondisi cukup ya kondisi perlu kondisi cukup contohnya misalkan secara sederhananya misalkan ada sebuah kotak ya sebuah kotak itu dia perlu dia mempunyai empat sisi ya dia mempunyai empat sisi ini contohnya seperti ini kemudian ada kondisi cukup ya kondisi cukup itu adalah contohnya misalnya kalau ada sebuah barang X misalkan X itu mempunyai empat sisi kemudian setiap sisinya itu adalah lurus kemudian dan lain-lain dan lain-lain ya ada beberapa kondisi nah kalau kondisi ini ada beberapa kondisi ini dan misalkan contoh disini kondisi ini adalah kondisi yang dia cukup dengan adanya kondisi-kondisi ini maka dia adalah misalkan kotak ya kotak jadi kondisi yang mencukupi ini adalah kondisi cukup oke kita lihat ya misalkan ini ada ciri-ciri ciri-ciri fitur ciri-ciri ciri-ciri sebuah konsep itu bisa komplek dan ya bisa kita dan itu bisa tergantung dari konteks nya apa yang disebut dengan tergantung dari konteks akan kita lihat ya seperti contohnya misalkan seperti ini ini ada 19 ini ada 19 19 bentuk bentuk yang pertama seperti ini bentuk pertama bentuk kedua dan seterusnya sampai ada 19 bentuk kita menanyakan misalnya apa ini barang ini apa yang 19 ini yang nomor 1 apa yang nomor 2 apa yang nomor 3 apa yang nomor 4 apa apakah itu gelas apakah itu mangkok yang nomor 1 apa gelas atau mangkok yang nomor 2 apa gelas atau mangkok dipilih diantara satu gelas atau mangkok gitu ya dilihat kita lihat ada variasi-variasi bentuk dari sisi misalkan ini dari 1 sampai 4 disini perbedaan lebarnya dan dari sisi ini kebawah ini dari sisi tingginya dan seterusnya ada beberapa perbedaan ya nah kita lihat sekarang kita meninjaunya tanpa konteks tanpa konteks artinya ya barang itu nggak tahu apakah itu diletakkan di mana atau dia berisi apa atau bahannya terbuat dari apa atau misalkan warnanya apa itu pokoknya seperti ini aja seperti gambar ini aja tanpa warna atau warnanya sama dan tanpa ada apa konteks bahwa dia diletakkan di mana atau isinya apa kalau tanpa konteks kita akan lihat ya dimana yang disebut dikategorikan sebagai sebagai gelas itu berakhir ya berakhir itu maksudnya ini kita lihat dari sisi diameternya relatif diameternya ya diameternya dari yang tadinya misalkan relatifnya ini adalah 1 kalau ini adalah 1,5 kalinya ini adalah 1,2 kalinya ini adalah 1,5 kalinya ini 1,9 kalinya ini 2,5 kalinya ya ini persentasenya 0% sampai 100% sebagai cup ya sebagai cup artinya yang nomor 1 ini yang nomor 1 ini kita lihat nomor 1 itu kita tanpa konteks kita yakin bahwa itu adalah gelas ya kemudian kalau diameternya 1,2 kalinya 1,2 kalinya kita lihat kalau yang tadi yang satu kalinya 100% itu adalah gelas dan 0% sebagai mangkok kemudian kalau 1,2 kalinya kita tidak 100% tapi mungkin kayaknya ini kita keyakinan kita katakanlah disini 80% katanya disitu dan kalau sebagai mangkok ini masih kecil kemungkinannya tapi sebagai gelas ya satu tidak 100% tapi katakanlah disini 80% kemudian kalau 1,5 kalinya bagaimana sebagai gelas keyakinan kita 80% juga mangkok ini ada masih katakanlah sangat kecil juga atau akan 0 kemudian kalau 1,9 kalinya yang nomor 4 ini disini keyakinan kita sebagai bahwa itu sebagai gelas itu rendah ya tapi sebagai mangkok juga rendah seperti itu tapi kalau 2,5 kalinya kita lihat disini ini apa sebagai mangkok dia lebih tinggi daripada sebagai gelas ya oke itu adalah yang tanpa konteks without konteks ini ini yang tadi kemudian bagaimana kalau dengan konteks ya ada konteksnya disini jadi kita akan lihat batas antara gelas dan mangkok kalau ada konteks jadi artinya kita lihat ternyata nanti kita lihat bahwa itu konteks sensitif ya tergantung dari konteks kita lihat kalau ada isinya makanan kalau ada isinya makanan disini ada isinya makanan di dalam barang tersebut untuk yang nomor 1 yang secara relatif diameternya adalah yang satu ya satu ini kita lihat keyakinan kita atau probabilitas menurut kita itu sebagai gelas itu hanya sekitar 70% disini ya kita lihat sekitar 70% disini ini kemudian kalau 1,2 ini tapi sebagai mangkok ini sudah mulai naik karena ada isinya makanan isinya itu ya jadi konteksnya itu adalah isinya konteksnya konteks makanan misalkan ada isinya apa makanan kemudian kalau diameternya lebih besar lagi yang disini yang nomor 3 ini yang satu setengah kalinya nah kita lihat ternyata keyakinan kita sebagai mangkok itu lebih tinggi daripada gelas ya berbeda dengan kalau tanpa konteks dimana kita masih menganggap bahwa itu lebih pantas sebagai gelas ya kita lihat jadi dengan adanya konteks yang konteks disini adalah dalam pengertian ada makanan di dalamnya sebagai gelas ini sudah lebih rendah daripada tanpa konteks dan turun lebih cepat demikian juga mangkok disini jadi lebih cepat naik seperti ini ya oke kemudian ada ahli ya ada ahli yang bagaimana pengertian atau definisi daripada sebuah kata misalkan sebuah barang misalkan misalkan adalah gelas ya gelas itu ciri-cirinya dia apa nomor satu ada pegangannya nomor dua bahannya apa dan seterusnya 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 kita lihat ini ada satu filosofer orang filosofi yang berkaitan dengan bahasa kita lihat bahwa misalkan pengertian dari sebuah apa yang disebut dengan game ini game ya ada game pengertian dari sebuah game game itu apa ya apa kata game 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 itu kan bisa dia macam-macam ada board game ada kart game yang dengan kart ada yang permainan bola ada game olimpik dan lain-lain dan lain-lain jadi apa itu sebenarnya yang dikatakan sebagai game ya apa itu yang disebut dengan game kita lihat kita lihat kita lihat bahwa misalkan game itu ada macam-macam game yang pertama yang misalkan dengan game permainan kartu ada permainan bola ada permainan apa yang lain-lain kita lihat disini ada sifat-sifatnya yang kita kita singkat dengan A, B, C, D dan seterusnya nah kita lihat antara game 1 dengan game yang lain sifat-sifatnya tidak sama persis ini A, B, C yang game 1 yang game 2 ada sifatnya A, B, C dan D yang game 3 ada sifatnya A, C dan D jadi disini tidak ada identik 100% sama sifat-sifatnya tetapi tetap ada keterkaitannya jadi seperti misalkan contohnya disini antara game 1 dengan game 2 ada kesamaannya sama-sama B, C ini sama-sama B, C tapi kalau game 1 dengan game 3 seperti misalkan contohnya ada kesamaannya bahwa ini adalah A dan D eh maaf antara A dan C seperti itu jadi ada kesamaan-kesamaannya antara yang game 2 dengan game 3 misalkan itu apa disini C dan D misalkan contohnya ini C dan D antara game 2 dengan game 3 ya jadi ada keterkaitannya meskipun tidak sama persis dan memang kebanyakan seperti itu oke disini kita lihat apa kita mulai menjurus dengan inti dari yang akan kita bicarakan yaitu hipotesa distribusional distribusional ya jadi pengertian ini distribusional yang penting nah disini kita lihat dari ilmuwan tadi ilmuwan bahasa tadi filosofa bahasa tadi bahwa makna makna dari sebuah kata kalau tadi di depan makna dari sebuah kata itu kan dari dari kamus ya dari kamus yang disusun kamus itu disusun oleh ahli disini menurut filosofa ini ya bahwa makna dari sebuah kata itu adalah di dalam penggunaannya di dalam bahasa ya di dalam bahasa atau di dalam misalkan percakapan atau di dalam kalimat itu di dalam kalimat jadi dalam penggunaannya ya dalam penggunaannya ya ya sekali lagi kita nanti menuju ke apa yang disebut dengan distribusional ya misalkan contohnya ini ada kata Ong Coy ya kata Ong Coy ya misalkan ini ada penggunaannya di dalam bahasa dalam kalimat disini ada kalimat 1 Ong Coy is delicious salted with garlic kemudian ada kalimat 2 kalimat 3 ya kita tadi mengatakan bahwa meaning atau pengertian semantik dari sebuah kata itu ya kita lihat dari penggunaannya ya kita lihat dari konteksnya tadi adalah konteks ini apa konteks apakah itu gelas atau mangkok tadi jadi ini ini dari dari konteksnya dari konteksnya dari konteksnya nah kalau kita menanyakan ongcoy itu apa kata-kata ongcoy tersebut kemudian kita lihat di tempat-tempat yang lain ada ada kalimat atau bagian kalimat yang seperti ini ya ini adalah seperti misalnya spinach ya ada bayam itu ada seperti ini kata-katanya yang kata-kata itu kita lihat mirip ada ada kesamanya dengan yang di atas ya ya jadi ada sama-sama ada kata-kata tumis ada kata-kata merica ada kata-kata apa nasi dimana nasi ada nasi kemudian ada kata-kata yang lain yang kita udah tahu ini kita ada kata-kata yang lain dan di dalam sebuah kalimat nah kemudian kita mempunyai kesimpulan ya kita mempunyai kesimpulan bahwa ongcoy ini adalah leafy green ya seperti jadi mempunyai sifat seperti spinach ya karena disini ada kesamanya konteksnya ada ada salted ada garlic ada rice ya kemudian dia seperti chart seperti colored green karena kita lihat konteksnya yang disini dan konteks disini itu ada konteks-konteks kesamaan konteksnya jadi penggunaan dalam kalimat ya ya kemudian apa kita kita akan membangun ya yang sebuah model makna ya sebuah model makna ya sebuah model makna yang model makna itu fokusnya mempunyai fokus pada di dalam konteks itu di dalam ada fokusnya di similarity atau lebih umum lagi sebenarnya adalah relatedness ya relatedness ya kita lihat oleh karena itu kita mem apa mempunyai gambaran posisi-posisi kata-kata ada kata satu kata dua kata tiga dalam konteks similarity atau relatedness disini jadi disini makna sebuah makna itu dalam konteks similarity atau relatedness sehingga setiap kata disini itu direpresentasikan ke dalam konteks eh ke dalam faktor sebuah kata direpresentasikan dalam sebuah faktor ya tidak tidak sekedar kata itu hanya terdiri dari rangkaian huruf-huruf saja ya tidak terdiri dari rangkaian huruf-huruf saja ya ya jadi kata yang ada kaitannya atau yang ke miripannya itu dia ada di dalam di space atau di ruang contohnya ruang itu adalah yang kotaan biru ini ini dekat-dekat ya jadi kita lihat ini sebuah faktor faktor itu kalau kita gambarkan ya faktor sini seperti misalkan ini adalah sebuah katakanlah kata ditentukan titik seperti ini misalkan ini adalah kata ini misalkan bet disini ya bet seperti disini adalah bet ini bet misalkan ya ini dalam sebuah faktor kemudian kata yang lain seperti misalkan misalkan worse disini kata worse ini kata worse disini ini sebuah faktor nah untuk menyederhanakan kita tidak perlu pakai panah-panah kita langsung mencet seperti ini bet kemudian worse ya oleh karena ini oleh karena itu kita seperti ini kita gambarkan dengan seperti ini oke jadi kita lihat disini di dalam space ini yang kita lihat atau kita kita perlihatkan dalam dua dimensi ini adalah dua dimensi ini ada kata-kata yang makna itu dalam sebuah faktor ini adalah faktor word bet itu adalah seperti ini faktor itu nanti artinya dengan angka-angka ya jadi bet misalkan bet itu itu faktor nah faktor itu misalkan kalau dua dimensi ini dari koordinat x nya bagaimana y nya bagaimana kalau dalam dua dimensi biasanya nanti lebih dari dua dimensi jadi oke jadi pengertian sebuah kata pengertian atau maknanya atau semantiknya itu kita 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 representasikan dalam faktor jadi inti di materi yang kita bicarakan disini adalah bagaimana merepresentasikan kata direpresentasikan jadi faktor ya faktor jadi faktor jadi menjadi konsentrasi ini disini adalah faktor oke nanti ada dua cara ada dua cara atau dua ada dua pendekatan ya bagaimana membuat faktor dari sebuah kata ini ada sebuah kata jadi faktor ya ada dua cara untuk menghasilkan faktor dan juga nanti cara pertama dan cara kedua itu faktor yang dihasilkan juga tidak sama persis artinya nanti kita lihat mempunyai sifat-sifat faktor cara pertama adalah faktor yang seperti apa faktor yang dengan cara kedua itu mempunyai sifat seperti apa dan kemudian ada istilah yang umum ini disebutkan embedding ya embedding embedding atau yang salah satu yang katakanlah tertanam atau apa karena ini sebagai faktor karena makna-maknanya itu katakanlah seperti itu tertanam dalam sebuah faktor tersebut ini adalah istilahnya ya oke jadi ada dua cara ya untuk embedding yaitu ada dua cara membuat atau mengubah representasi makna kata menjadi faktor yang pertama adalah dengan contohnya adalah DFIDF ya dimana ini adalah dengan pendekatan count ya dengan pendekatan menjumlahkan ya kemudian yang kedua adalah ini contoh contohnya contohnya adalah word to fact dimana ini dengan training classifier atau dengan predik dengan predik oke jadi yang pertama cara pertama misalkan ini contoh aja TFIDF contoh yang ya biasanya sebagai model pembandingnya karena TFIDF ini adalah yang dapat dikatakan paling sederhana kemudian seperti tadi saya katakan bahwa antara dengan pendekatan satu atau dengan pendekatan dengan pendekatan dua itu jenis faktornya berbeda yang pertama yang disini adalah faktornya sparse ya dibandingkan kalau menggunakan yang predik ini adalah dense sparse itu artinya dia jarang jarang itu artinya bahwa banyak yang isinya itu nol sehingga isinya yang yang tidak nol itu jarang yang karena disini panjang faktornya itu adalah panjang faktornya panjang sehingga jarang karena panjang panjang itu panjang sekali bisa ada ribuan faktornya komponen komponen kemudian di jenis karena disini pendek karena pendek kemudian ada isinya dan hampir semuanya tidak nol ya ya kemudian caranya kita lihat kalau yang pertama tadi kita lihat dengan count disini ya direpresentikan dengan simple function count kemudian yang kedua dengan predik atau dengan training oke untuk yang pertama akan kita bahas di pertemuan di video ini kemudian untuk cara yang kedua yaitu yang menghasilkan dense vector dengan predik kemudian dapat kita kita gambarkan dengan neural network ya neural network dengan neural network yang sederhana tapi sangat membantu kita menggunakan neural network ya untuk video ini kita hanya membahas yang pertama yaitu yang dengan kawan saja oke untuk awalnya kita akan membicarakan membicarakan dulu dengan pengertiannya adalah dengan matrix matrix ya matrix 2 dimensi atau tabel 2 dimensi yang isinya yang kolom barisnya itu adalah berisi term dan dokumen ya berisi term dan dokumen kita misalkan lihat disini kolom-kolomnya itu adalah nama atau judul ya judul dokumen jadi ada dokumen dokumen itu misalkan ini adalah misalkan disini ada judulnya as you like it ada judulnya 12 night ada judulnya Julius Caesar ada judulnya Henry 5 kemudian ya barisnya disini baris ini adalah term ya term disini teman-teman ada atau kata-kata ada betel ada gut ada full ada wit kemudian kita lihat disini bahwa dokumen ya setiap dokumen itu bisa dinyatakan dengan sebuah faktor sebuah faktor jadi dokumen seperti misalkan as you like it itu dinyatakan dalam sebuah faktor ini faktor kata-kata ya faktor kata-kata yang komponennya adalah kata-kata ya kata-katanya mana kata-katanya yang ini tadi betel ini adalah betel good full wit jadi dokumen ini as you like it ini dapat dinyatakan dengan sebuah faktor yang faktor tersebut ada 4 dimensi ya kalau kita gambarkan kalau tadi kan 2 dimensi tadi kan ada 2 dimensi kalau disini 4 dimensi karena itu tidak bisa digambarkan secara visual seperti yang di bawah ini ya ini terdiri dari 4 dimensi jadi setiap dokumen bisa direpresentasikan menjadi sebuah faktor ini 12 net ini adalah faktornya ini ini ULSSR faktornya ini entry 5 adalah faktornya ini oke kemudian faktor ya faktor yang faktor tadi ini adalah faktor ya faktor ini merupakan dasar ya faktor ini merupakan dasar dari proses atau juga secara lebih umum disiplin ilmu information retrieval ya information retrieval itu apa atau temubalik informasi itu apa information retrieval itu contoh umumnya adalah misalkan search engine ya search engine contohnya adalah search engine jadi kalau kita mencari sesuatu kita lihat kesamaannya jadi kalau misalkan kita apa kita mencari sesuatu itu kan tidak harus persis sama tapi yang muncul itu adalah yang mirip-mirip ya mirip-mirip jadi disini yang sama atau yang mirip-mirip juga perlu dimunculkan jadi vektor ini vektor misalkan contohnya misalkan ya vektor-vektor tersebut mirip antara dua dokumen ya atau disini ada dua ini apa dokumen ini misalkan apa ada komedi antara komedi kita lihat ini komedi dua ini ya ini adalah komedi ya kemudian kita lihat misalkan disini dengan yang sejarah ya dokumen sejarah ini adalah dokumen yang sejarah dokumen sejarah kita lihat ini apa mirip-mirip ya similar karena vektornya similar ya vektornya mirip kalau digambarkan dengan tadi kalau dua dimensi artinya ini dekat dekat ya dekat-dekat antara komedi dengan histori ya kita lihat kita lihat dari lihat dari isinya ini kita lihat divisualkan ini secara atau enggak ada ini visualnya kita lihat contohnya misalkan ini ya kita lihat karena disini kalau kalau yang komedi disini ya ini ya komedi karena disini banyak yang kata-kata yang full dan width disini kemudian kalau yang sejarah kita lihat yang full dan widthnya itu sedikit disini sedikit sama-sama sedikit yang banyak itu disini misalkan atau yang lebih lebih banyak ya seperti itu ya jadi komedi itu lebih banyak yang full dan width ya dan battle nya kata-kata battle lebih sedikit oke oke tadi adalah dokumen yang dinyatakan dalam vektor kita lihat dengan sebuah matriks tadi kemudian matriks yang sama kita lihat kita bisa menyatakan sebenarnya dari sisi yang lain adalah kata yang dinyatakan dalam vektor ya kata dinyatakan dalam vektor jadi kalau disini adalah kata battle disini dinyatakan dalam vektor ini adalah vektornya disini ya vektornya kemudian kata good bisa dinyatakan dalam vektor disini vektornya yang vektor ini komponen-komponennya adalah jumlah-jumlah kata tersebut dalam dokumen-dokumen itu kemudian kata yang lain inilah vektornya ini adalah kata yang lain ini adalah vektornya ya jadi kalau misalkan kita katakanlah adalah kata battle adalah kata yang dia itu jenis kata yang dia itu sering muncul di Julius Caesar dokumen Julius Caesar dan dokumen yang judulnya Henry V demikian juga kalau kata full dia adalah sejenis kata yang dia sering muncul di dalam misalkan komedi khususnya adalah twelve night ya kalau kita ingin lebih pengertiannya lebih umum lagi tentang tentang bagaimana kata kemudian kata itu mau direpresentasikan dalam sebuah vektor itu kita menggunakan matrix ya kita menggunakan matrix yang matrix itu adalah kata-kata antara kolom dan barisnya kolomnya kata barisnya kata kalau sebelumnya kan matrix sama matrix tapi dokumen dan kata kalau ini kata dan kata dimana sama-sama kata kolom dan barisnya tetapi yang antara baris dan kolom sama-sama kata yang satu sebagai kata itu sendiri yang kita ingin ubah menjadi vektor kemudian yang kedua adalah konteksnya ya konteksnya sama-sama kata yang satu sebagai kata itu sendiri yang mengubah menjadi vektor yang kedua adalah konteksnya jadi dua kata ya itu mirip maknanya jika dia mempunyai konteks yang mirip ya mempunyai konteks yang mirip ini contohnya adalah disini inilah contoh contoh yang sangat sederhana potongan-potongan teks ya disini ada kata apricot ya yang akan kita ubah atau kita representasikan menjadi vektor kata apricot kata pineapple komputer dan information kita akan lihat kata-kata tersebut kalau direpresentasikan menjadi vektor dan antar kata tersebut nanti mana yang kata ini dengan kata tersebut mana yang lebih dekat atau kalau kita lihat dari konteksnya ya artinya dari vektor konteks ya vektor konteks nah kita lihat disini ada disini ya ini adalah tabel dua dimensi sebuah matriks yang kolom dan barisnya itu adalah kata ya kolom dan barisnya kata meskipun sama-sama kata ya seperti tadi sudah disampaikan bahwa yang ini yang baris itu adalah kata itu sendiri yang ingin kita ubah menjadi vektor kemudian kata-kata yang di kolom ini adalah kata-kata konteksnya ya ya kalau yang di sini di baris ini adalah ini ini ya kemudian yang di kolom ini adalah kata-kata yang selainnya yang di sini dan yang di kanan dan kirinya ya kita lihat seperti misalkan ini contoh sederhana dan tidak sama persis ya antara yang di matrix dengan yang di contohnya di atasnya itu seperti misalkan apricot apricot itu kita lihat misalkan contohnya oh dia konteksnya yang dekat-dekat window kanan kirinya itu kata adfart itu tidak ada kata komputer itu tidak ada kata data itu tidak ada ada kata pin satu satu sebagai konteksnya kata risal tidak ada kata suker satu demikian juga kata pineapple di konteksnya kita lihat jumlah ada arfart ada kosong dan seterusnya 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 sampai didapatkan matrik tersebut dimana catatannya ini contoh sederhana dan tidak sama persis antara di matrix dengan contoh di sini ya sehingga kita mendapatkan vektor ya seperti yang sebelumnya di slide sebelumnya vektor untuk apricot ini apa vektornya nah vektornya adalah seperti misalkan adalah ini vektornya vektor apricot adalah ini vektornya vektor di sini ya sekarang jelas kalau hijau lebih biru kemudian vektor pineapple ini adalah vektornya nah sekarang komponen komponennya ini adalah konteksnya di sini adalah kata-kata ya bukan konteksnya dokumen jadi ini lebih umum dan ini jadi lebih vektornya jadi hasilnya lebih optimal ya ini adalah kata digital ini adalah vektornya kata information ini adalah vektornya ya oke oke kemudian kalau kita perlihatkan dengan dua dimensi dua dimensi itu artinya kita hanya lihat dari dua saja dua konteksnya konteksnya dua saja konteksnya dua saja jadi misalkan ada kata information ada kata digital atau kalau kita lihat konteksnya yaitu konteksnya di sini contohnya hanya dua saja dua dua kata konteks di sini data dan result kita lihat bahwa information dan digital kita lihat bisa diletakkan seperti ini ya dan nanti akan kita lihat bahwa apa kita lihat salah satunya adalah kesamaan kesamaan atau similarity meaning ya kesamaan maknanya atau semantiknya kita lihat kita lihat bahwa kesamaan maknanya akan kita lihat nanti bahwa tergantung dari sudutnya bukan dari jarak Euclidean di sini ini contoh di ini ya di sini di sini adalah dengan Euclidean yang berbeda dengan yang sebelumnya tadi ya kita mencoba me refresh ya tentang aljabar linear ya aljabar linear ya kita lihat ada dot product ada dot product ini dot product antara dua vektor dot product antara dua vektor adalah penjumlahan dari perkalian komponen-komponennya ya jadi kalau V vektor V itu misalnya ini adalah V1 ini V2 dan seterusnya sampai Vn kemudian kalau vektor V inilah vektor V1 V2 sampai Vn kemudian ini dot productnya kemudian kalau panjang kita bisa lihat panjang itu adalah apa penjumlahan dari perkalian masing-masing komponennya kemudian diakarkan panjang itu ini selalu positif ya karena di di pangkatkan kemudian oleh karena itu perlu di akarkan kita tahu untuk menghitung kesamaan ya untuk menghitung kesamaan ya untuk menghitung kesamaan makna dari dua buah vektor misalkan vektor V dan vektor W menggunakan kosinus ya menggunakan kosinus untuk menghitung kesamaan menghitung kesamaan kita lihat kosinus itu adalah seperti ini kosinus itu adalah intinya kosinus itu adalah dot product ya ini dot product intinya dot product yang dinormalkan dinormalkan ini adalah karena adalah panjangnya ya panjangnya jadi kosinus kesamaan kosinus ini adalah dot product seperti ini kemudian kita lihat kosinus antara dua vektor tadi kosinus itu adalah kita lihat ya yang tadi seperti di atas ini sama ya seperti sama seperti tadi kita lihat bagaimana bagaimana membuat vektor seperti di yang slide sebelumnya menggunakan konteks tadi menggunakan konteks ini sifat-sifat atau sifat dari kosinus ya kita lihat disini adalah sudutnya kemudian ini adalah besarannya kita lihat kita lihat adalah bahwa faktor yang mempunyai arah yang berlawanan itu adalah minus satu berlawanan itu maksudnya lebih besar disini daripada 90 derajat ya disini sampai 280 derajat kemudian plus satu kalau tadi minus satu kalau ini plus satu kalau lebih persisnya kalau minus satu kalau dia itu berlawanan ya berlawanan itu ya minus satu ya minus satu disini berlawanan ini minus satu itu kalau berlawanan yaitu 180 derajat antara vektor V dengan W misalkan ya kemudian kalau satu disini itu kalau sama sama itu berdempetan berdempetan seperti vektor V dengan vektor W misalkan V dengan W ya kemudian nol ini tosinusnya kalau dia tegak lurus ya nol kalau tegak lurus disini tegak lurus nol V dengan W dengan W ya kita lihat frekuensi frekuensi itu tidak negatif ya frekuensi jumlah tadi kan jumlah jumlah misalkan jumlah konteksnya tadi kan tidak ada yang negatif ya tidak ada negatif sehingga kosinus itu hanya 0 sampai 1 saja jadi yang kita pakai disini nanti adalah yang di range antara 0 sampai 90 derajat saja disini jadi disini nilainya hanya 0 sampai 1 ya karena frekuensi itu non negatif ya konteks tadi non negatif nah kita lihat contoh yang dari contoh yang slide sebelumnya ini ada kata-kata kata-kata yang ingin kita cari vektornya ini kata-kata yang ingin kita cari vektornya ya kata-kata di baris di matrix tersebut kita ingin representasikan vektornya ini adalah kata-kata di kolom ini adalah konteksnya kemudian angka-angka ada 1 ada 2 ini angka-angka ini ada 0 ini adalah jumlahnya jumlah banyaknya kata konteks yang ada kata large misalkan kata large misalkan yang ada di dekat-dekat konteks ini dekat-dekat aprikot dalam sebuah korpus misalkan ada berapa ini contoh sederhananya angka-angkanya kecil-kecil aja ini kita lihat disini cosinus ini tadi kita udah tahu kemudian kita ingin mencari cosinus antara aprikot dengan information artinya aprikot itu adalah vektor ini vektor aprikot kemudian information ini adalah vektor di sini artinya kita ingin melihat kesamaan cosinus atau cosin similarity antara vektor aprikot yaitu kata aprikot yang di representasi dan vektor kemudian kata aprikot dengan information seberapa sama kesamanya adalah 0,16 yang dihitung dengan cosinus similarity ya kita lihat antara aprikot dengan information ini 1 yaitu 1 kali 1 ini 0 yaitu 0 kali 6 ini 0 itu adalah 0 kali 1 ya dan seterusnya kita dapatkan 0,16 ya kemudian bawahnya tadi kita tahu bahwa ini adalah panjangnya ya panjangnya panjang aprikot dan panjang dari vektor information kemudian kita cari antara digital dan information 0,58 cosign similarity nya kemudian antara aprikot dengan digital ya kita dapatkan ini jadi kita disini sudah bisa mendapatkan contoh dari inti dari materi kita yaitu kata sebuah kata yang kemudian direpresentasikan menjadi vektor jadi vektor ya jadi embedding disini adalah jadi vektor jadi misalkan aprikot tadi aprikot kalau dinyatakan dalam vektor baris misalkan yang disini adalah 1 0 0 kemudian digital ini menjadi vektornya adalah 0 1 2 oke jadi ini adalah contoh inti dari yang kita bicarakan yaitu vektor semantik and embedding ini adalah contoh sudah menjadi vektor meskipun nantikan kita lihat seberapa efektif seberapa efektif efektif itu maksudnya bagus faktornya bagus atau tidak kalau bentuknya seperti ini kemudian yang kedua apakah efisien efisien itu maksudnya membuat vektornya apakah bisa cepat kalau menggunakan misalkan untuk kasus yang real real itu maksudnya kata-kata yang mudah vektor itu juga misalkan banyak kemudian dalam korpus yang besar artinya ininya konteksnya itu juga besar gitu ya yang besar besar itu bisa ratusan ribu atau jutaan puluhan juta ratusan juta kata oke tapi adalah intinya adalah seperti itu ya intinya seperti itu jadi kita sudah bisa membuat vektor oke jadi saya kira seperti itu nanti insya Allah akan kita lanjutkan bagaimana agar membuat vektor tapi vektornya itu adalah vektor yang bagus bukan hanya sekedar vektor aja kemudian membuatnya dengan efisien efisien itu maksudnya efisien itu maksudnya adalah supaya cepat misalkan jadi vektornya vektor yang bisa merepresentasikan dengan yang bagus efektif menggunakan korpus yang besar kata-kata yang sangat banyak kemudian supaya efisien oke saya kira seperti itu nanti akan insya Allah kita lanjutkan bagaimana vektor embedding atau embedding vektor semantik yang efektif